Iya, kok. Saya ada di sini ya, Kang? Semalam, teteh saya baca-bacain. Modanya saya tarik kemari. Pantesan saya nggak bisa tidur. Ini mana sih ngangkutnya? Ih, lama pisang. Ini lama pisang, Kak. Ih, bisa kedap. Abis, belum ditanyakan sekolahnya. Ya udah, so katu ditanya. Hai. Ini janda, ya? Ih, kenapa sih Kang tanya-tanya kayak gitu? Gak apa-apa. Nggak mau kenalan aja. Boleh baca nomor teleponnya? Kenapa? Emang nggak boleh baca nomor teleponnya? Dia mau naik mobil. Memegat mobil. Menaik kanak-kanak elap. Itu saya, bu, bagian itu nomor apanya. Itu bagiannya sambil di nalawang. Ini, 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 ini nomornya. Pas di cek itu betul nomornya. Ternyata perkenalan dengan Daddy siang itu menjadi awal petaka bagi Enom. Halo? Halo? Siapa ya? Ini Kang Daddy yang tadi siang kita kenalan. Ada apa kan tofon jam segini? Besok siang saya mau ngajak Teteh jalan-jalan. Saya tunggu ya di Tribunal Limbangan ya. Iya, iya, iya. Jangan telfon lagi ya. Ada suami saya. Iya, iya, iya. Saya tuh turun nalawang. Sudah, iya, gitu. Ibu, turun di sini. Ya, saya turun. Akhirnya Teteh datang juga nih. Iya, kok. Saya ada di sini ya, Kang? Semalam, Teteh saya baca-bacain. Kodamnya saya tarik kemari. Pantesan saya nggak bisa tidur. Ya udah. Ayo kita jalan-jalan. Motor. Saya nanya kesempatan. Pak, kok kenapa saya jadi ada di Limbangan? Semalam, katanya, ibu Teteh udah ditarik ke Hodam, katanya. Semalam saya nggak bisa ditidur, kenapa? Ya sama saya kan udah diginiin, katanya. Udah dijampe-jampe, kata gitu. Enok yang merasa curiga dengan Deddy, langsung berteriak minta tolong. Saya didorong-dorong dari sini, ditarik-tarik. Udah di sini dipukul. Udah dibawa ke sini. Langsung saya ditinglamkan. Sampai saya lama dibawa tersama. Pakai tangan jatuh gini. Ih, tuh. Maafi kamu, maafi kamu. Dari Enok, Deddy berhasil merampas perhiasan, telpon genggam, serta uang sebanyak 600 ribu rupiah. Saya udah lemes di situ, ada seterah 4 jam di air, udah bisa naik. Mungkin dia... Angkatnya dia, kita udah tinggal. Jangan bersih, nyutinya. Jangan. Bang, bang. Bang, bang. Masuk coba kemungkinan. Kenapa yang bernama Deddy? Ayo, jemput kami. Betul, Pak. Ada apa, Pak? Ayo. Cekat. Dalam waktu singkat, polisi berhasil melacak keberadaan Deddy sekaligus meringkusnya. Pak Deddy, apa benar Bapak yang melakukan perampasan terhadap Ibu Enok? Iya, Pak. Dengan siapa Bapak melakukannya? Saya sendiri, Pak. Pak, Pak. Ada hubungannya dengan mayat yang dikembangkan lokasi? Iya, Pak. Saya juga yang hubungannya. Ternyata, Enok bukanlah korban pertama diri. Sebelumnya Deddy sudah lima kali melakukan aksi perampokan dan tiga diantaranya ia aniaya hingga tewas. Kasus ini berawal dari terungkapnya seseorang korban yang berinisial E, di mana korban ini menjadi korban pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang berisinal DS. Ditemukanlah korban dan korban ini dalam keadaan hidup, di mana barang-barangnya dirampas oleh tersangka. Dari kasus ini kami kembangkan, ternyata setelah kami kembangkan ada beberapa kasus yang identik. Cerita tersebut Catatan Kriminal Deddy dimulai pada tahun 2013. Beli rokok tiga bungkus sama Bobbi tiga bungkus berapa ya, teh? Semuanya jadi 75 ribu. Wah benar sampai 75 ribu. Ya iyalah, Kang. Disini kan tempatnya beda, jadi harganya juga beda atuh. Wah, masa... Saya pertama beli rokok 30 pus, beli toki 3 gelas jadi Rp 75.000, kenapa beli rokok sampai Rp 20.000, kalau di sini tempat-tempat beda, tempat-tempat beda. Jadi teh dijual dombanya, saya sudah bawa duitnya ini, kapan saya bisa bawa dombanya? Aduh, gimana ya Kang? Gimana, gimana ya? Jadi gini Kang, saya sama Kang Teh mengulis paket buat jual dombanya, tapi ternyata sama saya Teh gak nginjinin buat jual dombanya. Jadi maaf Kang, dombanya gak jadi saya jual. Gimana gak jadi? Saya sudah capek cari duitnya kemana-mana, hanya beli dombanya isteteh.